Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam, sahabat santu. Oke. Akhirnya tidak salah. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih telah menonton. Oh iya, itu terima kasih. Sudah menambah episode sebelumnya. Makanya tadinya nadanya kan agak gue pelanin supaya, kok udah habis podcastnya? Iya. Disetop dong disitu. Kalau jangan ditutup dong, kan belum dimulai. Iya, karena kan gue mikir lu lagi nipu. Nah, ngomong-ngomong tentang penipu. Oke. Andai kata, tidak ada penipu di dunia. Oke. Bukil, atau apa ya? Ngegocek, ngegocek, ngegocek. Nah itu. Berarti tidak ada buaya darah di dunia. Dan tidak ada lintah darah. Iya. Iya, bener. Tapi coba... Tidak ada tikus-tikus di dunia ini. Tikus berdasi. Lu yang menjelaskan, gue maksud gue, tikus gue maksudnya. Iya, tikus berdasi kan itu sebuah istilah, sebuah majas. Iya. Artinya? Oke. Nah, andai kata, tidak ada penipu. Coba deh, kita bayangin sejenak, tidak ada orang yang nipu, tidak ada orang yang berbohong, tidak ada yang melakukan muslihat, tidak ada permainan kata, tidak manipulatif. Mulai dari detik ini, nanti Anda akan ketika saya bilang, ayam, Anda akan ayam, ayam, ayam. Kita nggak hipnotis, ya? Nggak, nggak hipnotis. Kita bukan. Ancara segera. Kan dulu jurnal bayangin, jadi gue mau bayangkan. Gue pikir lagi hipnotis. Kalau di-interatif kan, gini tuh. Ngomong betul. Tapi sesaat gue ngomong khayati itu, gue ngerasa dunia itu jadi lebih dingin. Karena tidak ada penipu. Nggak, karena ada asin ya. Wah, kaget. Iya. Tapi sebelum ngomong tidak ada penipu, ya maksudnya, ya pasti di end of debate gitu. Kalau nggak ada penipu, nggak ada yang bohong, nggak ada yang melanggar hukum. Tapi sebelum itu, penipu itu kan ada ini, ada penyakit apa itu namanya? Kleptomania. Nah, kleptomania. Jadi emang kalau klepto tuh, apa ya, kategori klepto, kok ilang ya? Bentar ya. Agak berapa detik tadi. Nah, ada. Kleptomania is an irresistible, ya irresistible. Bahasa Inggris aja. Nggak, ini bahasa Inggris. Biar sok-sokan aja. Biar kalian pada dengerin sih. Buat sahabat satu, biar dengerin. Kleptomania is an irresistible, urge to steal. It is believed to be caused by genetics, neurotransmitter, abnormalities, and the presence of other psychiatric conditions. Emang pronunciation gue salah ya? Bener kan? Bukan pronunciation itu salah. Gaguh ya? Enggak. Yaudah gue ulang. Kleptomania is an irresistible. Bentar, sebelum kalian yang bingung bahasa Indonesia, nanti ada subtitle-nya disini. Cuman itu aja ya? Terjemannya hanya itu. Apa? Kleptomania ini. Ntar gue kirimin Agus, nggak apa-apa. Bisa. Sambil lo jelasin. Itu baru sadar. Sadar apa? Editor kita tuh kan Agus. Iya. Eco Wizard tuh pun naiknya gara-gara Agus. Kan no Agus no party. Iya. Ada drama Agusnya kayak ngeceng-cenging. Oh botak lu. Ah badan lu. Boong lu. Tujuh gak? Nanti kalau Agus masuk ke dalam frame. Mungkin ada momennya Agus masuk ke frame. Ngomrolin andai kata gitu kan. Bertiga. Agus kaget sepertinya. Tidak ada janjian seperti ini. Tapi harus begini sih. Coba gue baca. Nih. Coba lu yang baca. Kleptomania is an irrestitable urge to steal. It is believed to be caused by the genetics, neurotransmitter abnormalities, and the presence of other psychiatric conditions. Jadi intinya itu kleptomania itu hadir karena ada kondisi psikologis ya. Kondisi psikologis yang berbeda. Oh gak ada. Psikiatrik. Iya psikiatrik ya psikologis. Oh iya. Kalau psikiatrik kok iya. Dan genetik. Dan genetik. Dulu siapa ya? Ada artis yang sempat ngaku dia itu. Artis. Aurel. Kok Aurel sih? Bukan. Aurel siapa? Aku lupa namanya. Aku lupa pokoknya Artu ada di salah satu podcast bilang kalau dia ada ini kok. Ada. Eh apa dia apa teman? Hollywood atau Indo? Indo. 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 Artis Indo. Aureli Moreman sempat mengalami kleptomania semasa. Ya. Oh Aureli. Oh. Kok bisa? Waktu itu di podcast mana gitu dia ngomong. Nah itu. Jadi itu kalau secara singkannya itu kebiasaan untuk mengambil barang yang bukan punya dirinya. Dan dia gak sadar kalau dia ngambil. Iya. Contoh kayak kalian lagi ditongkrongan. Yang aman. Iya. Contoh kalian lagi ditongkrongan. Pinjem rokok dong. Eh pinjem mancis dong. Pinjem korek dong. Mancis itu korek. Pinjem korek dong. Curan re. Terus tiba-tiba pinjem pake tiba-tiba masuk kantong. Pencurian korek gitu. Jadi itu emang ngasih aja. Contoh kayak. Wih lu ada duit gak? Gitu. Oh itu lebih keminjem kan sebenernya. Mereka kan bilangnya minjem. Cuman kalau ditagi gak mau ya. Atau tiba-tiba. Yaudah ini ya duit gitu. Oh ngasih duit. Masuk kantong. Tapi pekerjaannya belum selesai. Oh. Pelicin. Iya. Pelicin. Pelicin kan. Itu bukan klepto tapi ya. Itu bukan klepto. Memang minta. Memang minta. Memang minta. Jadi beda. Beda. Nah. Mungkin kalau temen kalian ada yang gitu ya. Itu bukan. Ya gimana ya. Ada juga orang alasan nanti mungkin dia ngambil. Wah. Aku klepto. Enggak gitu. Iya. Orang klepto gak akan ngaku kan. Iya. Gak akan ngaku. Dan dia tuh anehnya tuh gini. Gak sadar. Dia tuh gak sadar. Ketika ngambil sesuatu. Padahal bukannya dia. Maksudnya klepto. Gak ada secara medisnya dijelaskan. Ternyata tuh gini. Ternyata gitu. Gak ada. Dan ini. Gue baru kaget ya. Baru baca tadi kaget. Hah karena genetik. Berarti orang tuanya bekas maling gitu. Enggak. Bekas copet gitu. Enggak. Ini genetik bang bilang ya. Iya. Ya mungkin udah turunan. Ada kelainan aja. Berarti kelainan. Klepto tuh kan. Enggak. Kalau bedanya maling. Enaknya tuh juga gini. Kalau ketika tadi. Ini maling yang mana? Maling yang bawah? Ya maling. Emang ada maling kelas atas kelas bawah ya. Gak tau. Namanya maling. Kan udah mau kelas-kelaskan terus. Enggak. Enggak gitu. Maksud gue gini. Maksudnya kalau tadi kan tidak ada pimpu. Tidak ada pamer hukum. Penjara jadi sepi. Bahkan. Bahkan tidak ada kata penjara. Mungkin malah. Tidak ada historinya. Tidak ada sejaranya. Ada penjara itu apa. Cuman kalau. Untuk mengategorikan ini maling. Atau bukan itu gampang. Ini itu maling beneran karena motivasi. Pastinya ekonomi. Atau karena ada klepto kan cuma dua. Nah cuman kadang. Dua hal ini jadi. Apa ya. Jadi dilemanya para. Aparat gitu. Mau nangkep. Tapi dia klepto. Ntar. Ya mungkin zaman dulu kan tidak. Sesounding sekarang ya. Tidak sekeras-keras. Sekarang kalau. Ada mental illness. Ada pikir mental itu. Semacam ini. Semacam itu. Disorder. Seperti ini. Seperti itu. Dulu kan klepto kayak dangkapnya. Itu tabu. Aib dan apa segala. Tapi sekarang orang klepto ada terapinya. Karena zaman sudah canggih. Lebih. Apa ya. Lebih ada treatment yang. Oh ini memadai ini enggak. Lebih proper lah. Itu. Tapi kalau mau. Ya emang berat sih. Bagi aparat keamanan ya. Apalagi orang itu tuh. Ternyata klepto gitu loh. Antara memang harus menegakkan hukum. Karena hukum itu sudah ada. Atau harus. Ya biarkan. Ya gianya akhirnya hanya di rehabilitasi lah kita bilang. Ya rehab. Di rehab lah. Kayak jalan pintas yang narkoba arti sebagainya. Enggak. Enggak. Enggak berani itu. Kayak anak pejabat itu. Ya itu. Jadi. Ya tapi ternyata rehab itu juga ada hukumnya. Oh ya ada. Ada yang mengatur regulasinya juga. Entah memang mereka itu jalur-jalur rehab kan gitu. Tapi mungkin gak orang klepto tuh. Bisa tidak klepto lagi. Karena tadi bilangnya by genetics loh. Ya buktinya siapa artisnya dari ini? Oh Aurelie Moremans. Dia kan sempat mengalami. Iya ke saat kecil. Berarti kan stop. Dia udah berhenti total ya. Tapi bagus loh kalau jadi film ya. Maksudnya Aurelie nih. Kan dia sempat klepto kan. Jadi tidak perlu penalaman karakter lagi. Dia klepto. Jadi kayak klepto apa. Jangan itu nanti bisa membalikan saraf yang lama. Nah tujuannya. Itu kenapa sih? Jadi orang kan gak ngejudge kan. Ya maksudnya tetep lah kalau ada yang bilang body positivity dan there's no toxic. There's no semua orang tuh sehat dengan batasnya masing-masing gitu. Tapi kalau ada momennya Aurelie nih dibikin film gitu. Terus jadi klip tuh. Ada yang ngejudge kan ya? Ada banyak menuai klip kan. Dia mau mengangkat ini. Apa? Indonesia apa? Indonesia good looking. Indonesia good looking. Iya. Kan emang faktanya masih kayak gitu. Keadilan sosial bagi Indonesia yang look. Bagi rakyat yang good looking. Iya. Ya buktinya banyak lah. Gak usah diseput siapa-siapa. Iya. Kalau jadi film kan keren. Iya sih. Tapi gimana ya? Masalahnya gitu. Kita kalau ngomongin penipu kan gak cuman. Tidak cuman. Apa namanya? Tidak cuman. Kleto. Kleto. Penipuan tuh kan banyak. Contoh tuh yang sempat tenang tuh gendam. Kayak notis. Iya kayak gitu. Tiba-tiba. Saya dimana? Tiba-tiba 10 juta udah hilang. Iya. Tiba-tiba nyampe terminal. Ada lagi gini. Wah negara hilang. Wah. Iya, iya, iya. Gak itu cerita film kan? Negara hilang kan cerita film. Kayaknya lebih ke film Red Sparrow. Iya kan? Intelligent-intelligent kan? Intelligent-intelligent. Paling Interred Sparrow, Snowden. Banyak lah, banyak. G30 SPKI. Gak maksudnya cerita film itu juga nyambung ke bagian penipuan. Iya gitu. Jadi kami tuh mau ngasih tau ada satu film yang mungkin kebayang gak kalau krisis di... Bukan krisis di. Ekonomi krisis ketika tahun 2008 itu gak ada. Akankah orang ini masih ada? Atau kan malah mungkin orang ini semakin merajalilah. Namanya Bernard Marduf. Itu film, kisahnya dia beneran nyata. Dan dia... Clipto. Bukan Clipto, dia penipu. Kan gue tadi bilang krisis ekonomi gak? Dia penipu. Dia penipu. Jadi dia tuh penipu dalam sistemnya namanya skema Ponzi. Filmnya tuh dia kan jadi... Jadi film beneran namanya The Wizard of Lies. Yang dimainin Robin and Dero taruh tahun 2017. Itu bagus ya. Cuman yang bikin gue penasaran ya. Kalau seumpamanya nih, seumpamanya. Tidak terjadi krisis ekonomi itu. Akankah penipuannya tuh masih berjalan? Atau malah ada yang nyontoh dia? Gue yakin ada yang nyontoh sih. Yang kayak sistem investasi orang, investasi, gitu-gitu gak? Mungkin bisa dibilang MLM? Multi-level marketing ya? Itu banyak sebenarnya. Dijediin di Indonesia tuh banyak. Tiba-tiba investor lari. Ya. Kayak gitu-gitu tuh banyak. Kan gedung yang itu banyak yang ini. Gedung apa? Lu pokoknya pergi aja lah ke salah satu kota besar. Nanti ada gedung yang gak jadi. Tanya aja itu kenapa. Pasti jawabannya gampang. Investornya lari. Pemboronya lari. Itu entah kita yang ditipu, entah emang orang yang males sejauh. Nah bayangin, kalau memang penipu-penipu seperti itu, itu masih ada. Ya. Berat sih. Berarti kan dua jauhan kan Bang? Either kalau penipu itu masih ada tambah kacau, atau malah sangat tertutupi, ya kayak bersih gitu Indonesia jaman-jaman 32 tahun. Kan itu bersih. Clean. Terus. Terus kalau penipu sama sekali dari awal tuh gak ada. Mungkin dari jaman purba pun udah gak ada penipu. Jadi semua orang jujur lah. Jujur. Nah sejujur itu, tapi tidak ada cerita-cerita inspiratif. Contoh ada, banyak kan pengusaha yang dulunya, saya sempat ditipu sekian, blablabla. Gue lupa tuh dimana ya namanya. Yang itu sempat di podcastnya Didi Kubujiar. Wall Street. Bukan. Tadi katanya film. Bukan film, di podcastnya Didi Kubujiar. Oh gak tau. Aduh, kok very sadim sih. Pokoknya itu lah. Pokoknya yang dia sempat malah lah. Dia kan sempat mau usaha, kelihatan berapa, emang tuh terilih malah. Dan itu kan, karena kalau tidak ada penipu, dia gak bisa memberikan cerita inspiratifnya. Berarti ada plus minusnya. Berarti penipu itu salah. Mungkin dengan tidak adanya penipu, bisnis dia yang pertama itu malah gerobin. Udah gede sekarang. Mungkin emang terkendir Tuhan, kalau bisnis ini gak akan jalan, makanya lu tipu dulu ke sini. Nah iya, kan kita menganggapnya bahwa dunia ini tidak ada penipu. Ini kasus Mandalika kemarin. Wah kenapa nih? Oh lu gak tau? Enggak. Yang rombongan copet Jakarta ditangkap di sana. Oh iya iya. Yang kaitan mereka sudah mendesain rancangan gede itu untuk MotoGP. Rancangan nih? Bentar, maksudnya rancangan-rancangan gimana? Ya mereka sudah mempersiapkan untuk MotoGP nanti gimana nyopetnya gitu-gitu. Berarti mereka tau titik-titik ini, di sini, pemalap, wow. Makanya akhirnya kemarin, makanya salut sih sama polisinya Indonesia, terutama yang di Mandalika kemarin. Yang di Mandalika kemarin, itu keren sih. Karena akhirnya mereka berarti ketangkap, jadi wisatawan di sana pun jadi lebih tenang gitu kan. Bentar, tadi lu bilang pencopet Jakarta. Berarti ini ada proses transfer orang ke Mandalika. Ya mungkin. Ada keberangkatannya, titik temu di sini. Kayak di film gak sih? Iya, dinner di sini. Wow. Tapi orang Mandalika ada yang nyopet? Ya pasti ada kali ya. Ya gak tau. Nah cuman maksudnya bagian, kan ini kan orang Jakarta. Karena di beritanya disana nyopet Jakarta. Di beritanya gitu. Berarti ini sebuah kelompok kan? Mungkin. Akankah dia ngerekrut orang Mandalika? Mungkin. Ya mungkin. Ya gak tau juga. Ya gak tau juga gitu. Karena kan jenahnya mereka kalau memang bener ada grand design. Berarti kan ada jenahnya kan gitu. Ya jelas dong. Breakdownnya bener literally detail. Nah itu. Tapi gue pengen deh nonton MotoGP di Mandalika. Enggak. Kelarin dulu. Ini copet Jakarta beneran ya? Berarti sudah terjadi copet itu. Gus. Nanti input foto beritanya ya? Itu nanti. Ya gitu lah. Nanti input. Podcast sebelumnya kan ada tuh yang nanti untuk input-input. Oke ini kan bentar. Nah jadi kan kalau jadi itu tuh emang tersebar atau sudah terjadi atau karena masih rencana oke lah kita tangkap. Biar citra Indonesia tidak-tidak. Nah ini yang gue gak ini yang gue gak gak paham seutuhnya sih. Karena waktu itu katanya sih mereka pas sudah disana ditangkap. Sudah di Mandalika. Berarti kan akan kan. Akan melakukan aksi copet kan. Sudah melakukan kalau yang di Mandalika. Sedang melakukan. Yang grandisan itu ketika nanti pas MotoGP. Ini tuh baru Moto2 atau? Ini sekarang masih WBK apa? gue gak salah ini. Gue gak tau. Superbike ya ini? WBK ini maksudnya Superbike, Moto2, MotoGP. Moto3, Moto2, MotoGP. SBK, Superbike, Moto3, Moto2, MotoGP. Berarti? Kenapa ya? Maksudnya banyak pekerjaan yang lebih asik loh. Ya mungkin beberapa orang menganggap copet itu asik loh. Ya buktinya film-film tentang pencopetan itu kan ada. Malah yang grandisan yang sampai. Oh Ocean 8. Ocean 8, Ocean 9. Bahkan just sampai Ocean 12. Itu beneran sih. Iya. Nah ini kan tidak akan ada cerita-cerita asik. Atau mungkin genre-genre, thriller, komedisi, crime. Itu gak mungkin ada kalau ngerti nipu. Jadi berarti bener dong kalau gue bilang ada positif dan negatif. Iya semua itu ada positif dan negatifnya. Ketika itu dijadikan film itu positif dong. Tapi kalau itu terjadi di dunia nyata itu merugikan semua orang. Berarti tetap negatif ya? Berarti tidak boleh nipu ya? Yang penting itu nipu boleh. Hah? Gak salah itu oleh-oleh? Oke. Nipu boleh tapi jangan berlebihan. Bentar. Bentar. Nipu boleh tapi jangan berlebihan? Iya. Maksudnya berlebihan ini gimana? Ya contohnya lo pergi ke warung. Oh ambil gorengan dua, eh tiga ambilnya, bilangnya dua. Terus satu di warung makan, taruh ayam atau daging di bawah tutupin nasi. Itu kan nipu sesaat. Nanti kalau udah punya uang balik lagi bayar. Gitu. Iya kalau ingat. Kalau nggak ditagihkan. Iya harus ingat. Masa yang dilakukan nggak ingat? Oh. Jadi nipunya itu diingat. Oh gue tadi makan nih. Oh dianya ini belum bayar. Yaudah ketika lo punya duit lo bayar. Oh gue tau ada orang yang nipunya nggak ingat. Yang tiba-tiba tabrakan sama tiang listri. Saya Odong. Saya Arty Kudohong. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati.